Shalom saudara yang dikasih Tuhan, tema rendungan hari ini adalah Rindu Masmur 84 ayat 3 berbunyi demikian Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup Rindu, siapakah yang tidak pernah merasakannya? Semua orang pasti pernah merasakannya Terlebih lagi di masa pandemi ini ada banyak orang yang sedang diterpah sakit rindu Saudara, rindu adalah suatu perasaan, emosi yang hanya bisa dirasakan Sulit untuk diunggapkan, suatu keinginan atau harapan yang begitu kuat Pemasmur diterpah rasa rindu Bukan hanya rindu, tapi rindu sekali Dan kerinduannya itu digambarkan dengan kalimat Jiwaku hancur Bayangkan karena kerinduan hancur jiwa Pemasmur Apakah yang dirindukan oleh Pemasmur? Pemasmur merindukan pelataran Tuhan atau tempat kediaman Tuhan Dan kerinduan itu semakin dipertegas melalui suatu perbandingan Bahwa satu hari berada di rumah Tuhan jauh lebih baik daripada seribu hari di tempat lain Saudara, kerinduan Pemasmur ini merupakan ekspresi cintanya kepada Tuhan Jika tidak ada cinta, mana mungkin ada rindu? Saudara, merindukan rumah Tuhan sama saja artinya merindukan Tuhan itu sendiri Bagaimanakah dengan kita hari ini? Seberapa besar kerinduan kita akan Tuhan? Apakah saudara pernah begitu merindukan Tuhan? Perasaan rindu kepada Tuhan tidak akan pernah ada jika saudara tidak pernah mengasihinya Tidak ada memori-memori yang indah antara saudara dengan dia Tidak ada hubungan hati yang begitu kuat dan kasih yang kuat Kerinduan kita kepada Tuhan menunjukkan pertumbuhan rohani kita Apakah saudara merindukan Tuhan? Bagaimanakah relasi saudara dengan Tuhan selama ini? Kerinduan yang mendalam kepada Tuhan akan mendorong setiap kita Untuk kita hidup semakin dekat kepadanya Melalui persekutuan pribadi kita dengan dia Marilah kita pelihara dan kita tingkatkan rasa rindu kepada Tuhan Berusahalah selalu berada dekat dengan Tuhan Melalui doa, firman dan tujian Semakin hari kita harus semakin rindu kepada Tuhan Semakin hari kita semakin rindu untuk beribadah Semakin kita rindu melakukan kehendaknya Amin Kita berdoa Ya Tuhan biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan rasa rindu kepada Tuhan Rindu akan hadirat Tuhan Rindu untuk selalu mau melakukan apa menjadi kehendak Tuhan Rindu untuk selalu bertemu dengan Tuhan Melalui persekutuan pribadi kami Lewat doa, firman, bahkan pujian Tuhan tolong kami Supaya kami sungguh selalu merindukan Tuhan Dan selalu-selalu semakin merindukan Tuhan Terima kasih Tuhan kau begitu baik dan mengasihkan Kami bersyukur Terus tolong kami untuk merindukan Tuhan selalu Di dalam hidup kami ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan kami bersyukur Amin Tuhan Yesus memberkati saudara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya